Terima kasih telah menonton! 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 Bahan lainnya seperti bahan celorot biasanya. Ada tepung ketan, tepung beras, kanji, gula, susu, dan santan. Semuanya diaduk sampai rata. Kulit durian dimasukkan sedikit demi sedikit supaya adonan tidak mengumpal. Biar Mbak Fikia menyelesaikan adonan, aku akan menyiapkan dandang pengukus. Sebenarnya dandang yang dipakai ya dandang biasa. Tapi karena celorot dikemas berbentuk rucut, jadi perlu alat tambahan supaya tidak rubuh saat pengukusan. Oke, wadah sudah tersusun rapi. Sekarang aku bisa menuang adonan ke dalamnya. Lalu tinggal dikukus selama 10 menit. Mbak, Mbak, Pak. Ini loh cacetnya menonton! Ide membuat celorot dari kulit buah durian sepertinya boleh juga. Bau menyengat durian sama sekali tidak ada. Sudah hilang saat direbus tadi. Aman deh buat yang nggak suka makan durian. Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Mancing Mania Strike Back mantap! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 2 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans7. Setiap Sabtu dan Minggu. Setiap Sabtu dan Minggu jam. Setiap Sabtu.